selamat menikmati perhatiannya kepada yang berkuasa sekarang sahabat saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat trigger kita lembut smooth dan mudah meletus sahabat ini sudah dipompal saya kasih contoh kenapa kalau menggunakan rokok sahabat ini terlalu smooth nanti mudah meletus kadang-kadang menggunakan rokok itu terkena hantaman disini bahkan meletus duluan jadi tidak enak sahabat kalau menggunakan trigger ini selembut ditekan oleh rokok contohnya seperti ini ditekan oleh rokok ini tidak bisa sahabat ditekan oleh rokok karena kalau mempamanya ini bisa ditekan oleh rokok maka hati-hati mudah meledak dan bisa kena ke siapapun sedangkan sekarang saya akan menunjukkan ini ringan juga tapi tidak sangat-sangat ringan dan mudah meletus contohnya saya tekan menggunakan apa ya jarum menggunakan jarum lihat jarumnya itu enggak sudah meletus barusan sahabat jarumnya itu enggak bengkok jarum menggunakan jarum barusan kan menggunakan jarum bagaimana caranya agar bisa lembut mudah meletus karena sahabat kalau apa-apa kita menembak sambil menggunakan urat maka pasti akan bergetar jadi kalau kita menembak itu sahabat berusaha untuk menekan trigger itu tanpa menggunakan terlalu banyak tekanan kalau terlalu banyak tekanan maka kita pasti akan bergerak semacam ini jadi kita jangan sampai menggunakan tekanan hanya teri biasa sudah meletus seperti itu bagaimana caranya ini langkah saya sahabat langkah yang pertama untuk membuat trigger ini agak cepat meletus atau terpur권 ya diterang agak dalam sedikit sudah menjelidakan maka kita akali black l nya ini bagian atasnya kita tembali di tembali dengan apa sahabat apa ini ada dua fungsi sahabat ada dua fungsi yang pertama Apa Saya jelaskan dulu fungsi plat L Plat L ini fungsinya adalah Ketika dalam posisi tembay Aspentil penutup tabung Itu ada di bawah lubang L Ketika Platuk atau trigger ditekan Maka plat L ini akan turun Sehingga aspentil pada tabung itu Akan lurus pada lubang Dan masuk ke dalam lubang ini Sehingga terbuka Ke transfer Angin Masuk ke laras Dan disini ini tempat untuk Penekanan trigger Semakin tebal disini sahabat Maka yang jelas posisi lubang ini Semakin dekat ke posisi aspentil Tapi jangan terlalu tebal-tebal sahabat Kalau tebal-tebal agar Seperti yang telah saya pakai Mudah meletus Dan walaupun kita tidak sengaja Untuk menembak Ya meletus Bisa kena ke siapapun Maka menggunakan ini sahabat Apa ini? Yang nomor ini adalah Tutup botol minuman Air mineral sahabat Tutup botol air mineral Yang terbuat dari Mika Maka sifat Mika itu yang pertama adalah Licin Licin Seperti teflon sahabat Kalau di seher itu menggunakan teflon Itu licin Licin Sehingga smooth Ketika triggernya itu menggesek ini Akan cepat tergesek Karena licin Yang kedua Tambah tebal Sehingga agak dekat kepada aspentil Sudah kan? Sudah kan? Sudah sahabat Diakali dengan Minuman Direkatkan dengan Menggunakan lim cina Atau terserah sahabat Menggunakan lim yang Sahabat punya yang Diakini Merkat Satu lapis saja Kalau ampamannya kurang Masih terlalu jauh Maka tambah lagi Satu lapis lagi Bisa? Dipahami? Baik Terima kasih Atas perhatiannya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih